Nah, satu lagi kendala di ini Di buah-buahan kita ya Karena kita di HKN Dekat dengan hutan Kita ada kendala Dari kerah Banyak gitu Banyak masuk di salah-salah Di saat hutan itu Tidak menyiapkan Makanan untuk si kerah ini Keluarlah kerahnya ke Lahan perkebunan itu Jadi masuk di salah-salah itu Kalau yang lain itu ada juga tupai Di saat lainnya Atau duriannya itu buah Tupainya lebih pintar Tupai ini lebih tahu Mana yang sudah tua Daripada kita Kita yang punya Itu melihat ke atas ini kayaknya belum tua Tapi besok pagi begitu kita datang Wah sudah pernah golong-golong itu Dimakanan sama tupai itu Sehingga Nah itu Produksinya Pasti mengurang Apalagi kalau memang musimnya Ini ya Apa kurang bersahabat lah Contoh kayak Musim hujan itu Itu kan buah-buah kan jarang Kembang Jarang jadi itu Meskipun kita pupuk Itu jangan jadi ini Nah pada saat Buahnya kurang Tupai ini lebih Karena tupai ini berhubungan juga Nah itu yang banyak Makanin itu Makanya Sayang aja teman-teman itu Kita dari sekarang Harus Memikirkan lah Kira-kira tanaman apa yang cocok untuk kita Karena kita di daerah Daerah hutan Yang bisa menjadi Apa tanaman ini bisa menjadi Terimbun Dan tidak disukai oleh Hama-hama tadi Seperti Warek dan Tupai Nah Kita juga sudah mulai-mulai dapat Jadi Kita yang Berbatasan lah Dengan hutan lindung itu Kalau bisa kita tanam Jeruk Jeruk itu ya Apalagi jeruk nipis Nah Keunggulannya Di jeruk nipis itu Saya pikir Cuman Belum kita punya bukti Karena baru menanam ya Jeruk nipis itu kan Kita gak mesti Nunggu masa Panen Begitu besar Panen Itu Nggak bakalan dimakan Sama tupai Nggak bakalan dimakan Sama Kera Nah sehingga Udah Kita Karena kita Memang kebunnya Di dekat hutan Udah Kita bersahabat lah Sama tupai itu Kita bersahabat Tanam yang mereka Nggak suka itu Ya jangan salah satunya Itu Karena memang kita Ya Apa Paling berdampingan lah Sama tupai tadi itu Sama kerahnya Kalau kita tanam itu Nggak mungkin mereka Mau datang itu Apa mau diambil Itu Baru dibukanya Sudah perlu terima Tanam Gitu Kita mungkin dimakan Sehingga Kedepannya Ya itu Kita Yang ditinggal di Sekitaran Hutan itu Tanamannya Kayaknya Yang paling cocok Itu Sama ini Alpukat Saya dengar Dengar itu Alpukat juga Nggak dimakan Sama tupai Cuman saya Belum Belum Lihat buktinya Cuman kalau Yang menjerut Nipis tadi itu Saya yakin Nggak bakal digambil Nggak bakal digambil Dan kemudian Untuk hasilnya Saya pikir Setiap Orang itu Pasti butuh Setiap rumah tangga Pasti butuh Karena untuk Mencuci dan juga Untuk konsumsi Daripada Kita Datangkan dari luar Karena Tadi saya dengar Turun Inggris itu Banyak dari Jawa Banyak dari Jawa Banyak dari Luar Kalimantan Timur Nah kenapa Kita yang siapkan Di sini Jadi setidaknya Satu orang Satu ikat itu Lumayan itu Terima kasih Terima kasih.